hai guys assalamualaikum terima kasih yang sudah ngeklik video ini dan nonton sampai habis ini adalah lanjutan dari video aku yang sebelumnya di part 1 yang ini adalah part 2 ini hari ketiga aku latihan berkuda yuk ikutin keseruan aku berkuda dan aktivitas yang lainnya terima kasih nah jadi kalau yang belum melihat video aku sebelumnya durasi aku latihan berkuda ini selama 30 menit jadi aku selama 30 menit muter-muter gini nih naik turun-naik turun sambil mantul-mantul karena belum bisa banget mengikuti irama si kudanya terus nanti kalau misalnya mau komitmen belajar terus itu kita harus pakai pakaian yang proper juga kayak celananya outfitnya harus outfit berkuda banget lah gitu terus pakaiannya juga sepatunya kalau bisa sepatunya itu yang yang pas banget di kaki kita gitu kalau ini kan masih fasilitas dari stabilnya ya jadi kita bisa minjem helmnya dan lain-lain nah ini ceritanya istirahat dulu guys sebentar refreshing karena si coachnya ngeliat kayak kayaknya ini si mama ini udah mulai capek deh jadi suruh ini dulu muter-muter dulu bentar nah udah selesai nih satu putaran saja mari kita lanjut lagi ceritanya refreshingnya udah selesai putaran terus nah ini zaman Nah jadi ceritanya guys Waktu lagi latihan ini tuh Ada yang udah lumayan pro gitu lah Tapi dia kayak masih SMA gitu Jadi sambil latihan sambil ngintip-ngintip Dan ternyata Itu membuat fokus semakin buyar Hahaha Nah sekarang Lagi disuruh Lepas satu tangan lagi kan Karena selama ini tuh Tumpuannya tuh selalu di tangan gitu Sampai tangan tuh kayak berasa pegel banget Nah ini disuruh lepas dulu biar Kayak coba ngikutin nirama Si kudanya Tanpa harus Berpegang banget gitu Ke kudanya Jadi harus extra fokus Halo guys Jadi untuk sesi kali ini Kita selesaikan dengan Refresing jalan-jalan berkuda sendiri Karena Sudah lelah 3 hari berturut-turut Terforsir Oke Jalan-jalan Bersama touch mahal Nah alhamdulillah Ini aku udah selesai latihannya guys Terus aku dibolehin Untuk jalan-jalan berdua doang nih Keliling stable Gitu Dan aku happy banget Ini sekalian refreshing Aku ngerasa kayak aku bisa Nge-handle kudanya Walaupun dia amat-sangat telan jalannya Ya menurut aku ini udah Udah Keren gitu Walaupun Sangat beaja ya Udah Hmm Keren Keren Jalan, salat Keren L Woran Keren Bok terakhir kita bagaimana ayah seru sih cuman emang harus lebih sering lagi saya masih banyak pikiran emak-emak yang ngantuin nah kalau beliau ini adalah coach aku guys dia juga temannya Pak Chandra yang juga atlet berkuda sampai sekarang tapi lebih ke kalau sekarang tuh lebih ke yang loncat-loncat gitu kalau dulu berkudanya yang yang race yang balak-balak gitu kurang tahu namanya apa ya pokoknya gitu deh jadi dari kecil emang suka berkuda terus kebetulan ayahnya punya kuda juga hobi hobi kuda-kuda gitu namanya coach lintang hai guys kita sekarang mau main di mata air ini namanya apa ya namanya itu loh itu tirta Samarta mau main air nah ini pintu masuknya kita kayak harus beli tiket dulu terus turun tangga yang lumayan jauh karena kita bawa uyut bawa Nenek jadi masih pelan-pelan eh tapi aku udah duluan itu sama Zahidun lu bawa baju renang ya tapi ramai sekali ya lautan manusia tapi akhirnya walaupun ramai tapi enggak so guys beginilah kondisinya berenang di mata air di pedesaan ya ini tuh sebenarnya asri banget ya cuman terlalu rame sampai kayak udah nggak tahu mau nyuburnya tuh di sebelah mana gitu saking ramainya dan airnya tuh dingin banget sejuk gitu karena nih kan apa mata air pegunungan gitu dekat gunung yang selamat semula diangkat kainya diangkat cuman bawang rame Ini kok diangkat dingin Udah Sama ya, sama ya Belum masuk, udah diangkat kakinya Ayo buka baju aja, Pak Tutup dong, pempernya pake baju Lagi? Dingin ya airnya Kalau ngeliat Zay dan main-main air kayak gini Gue jadi inget, dulu waktu gue masih kecil tuh Gue seneng banget nih Main-main kayak di sungai gitu Di kampung gue, di Bungkulu Bareng-bareng emas pupus-pupu Mainan Apa? Kayak gedubung pisang Terus jadikan kapal-kapalan Kalian pernah juga gak guys? Kayak gitu, komen dong yang pernah Merasakan itu Dan itu seru banget Di jaman sekarang Susah banget nyarinya Tempat-tempat kayak gitu Even yang dulunya itu adalah tempat main kita-kita Sekarang udah Udah gak ada Udah kering sungainya Jadi kayak Mendapatkan vibes kayak gini tuh Ya kayak Flashback Ke masa lalu gitu Seru Manain airnya dingin banget lagi Persis kayak waktu Dulu gue di Bungkulu tuh Di airnya sama Dingin Jadi kami zaman-zaman kecil deh Dengin airnya tapi mau main ya Cepuk-cepuk-cepuk Cepuk-cepuk-cepuk Gak dipegangin Gak dipegangin Nah disini kelihatan ya guys Jadi sudah mulai enjoy Dan menikmati airnya Walaupun dingin Dan tangannya tetap Gak bisa lepas sama ayahnya Sebelahnya Tapi Sudah mulai Mau gitu Tadi kan diangkat terus tuh kakinya Senyumnya Senyumnya Manisnya Masya Allah Jangan kok Jangan kok Jangan kok Benarnya Lona ya basah Bumat di wabong bisa begini kemarin ya Ada yang di depan kita kemarin Ada lebih daya lagi Ayo apa pakai sepatu apa dia Biar bisa jalan Bisa Nyerin aja Soalnya ini tuh panasnya gak terasa Tentu bosong Gak bisa Dan orang tidak harus bisa Jangan harus lempar lalu Jangan kok Jangan how Jangan kok Jangan kok asan Jangan kok selamat menikmati 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 iya selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati bye 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 bye